Intro Ya selamat sore saudara-saudara masih bersama dengan Rafa Gres Pada sore hari ini di Saung Ilmu BBB Mijen Semarang Suri hari ini bersama dengan Bapak Provokator Enjur Tantah akan membuat pupuk superka Nah untuk itu mari kita ikuti bagaimana Gibrach Provokator Enjur Tantah untuk membuat pupuk pada suri hari ini Mari kita bukti bersama-sama Selamat sore Mas Dini Janul Rafa Gres Bersama saya Provokator Organik Susana dan Saung Ilmu BBB Mijen Kita sore ini akan membuat pupuk selanjutan kemarin yaitu superka Lalu apa bahan-bahan yang harus kita siapkan? Untuk pembuatan superka bahan yang kita gunakan adalah Jangan lupa ini pupuk yang pertama adalah mikro tempe Yang kedua adalah kulit pisang Bisa pisang apa saja Bisa dilapatkan di gorengan-gorengan yang sudah terbuang Kemudian adalah kuhi atau kotoran hewan kambing Bisa sapi, bisa walet dan sebagainya Dan ini yang bahan utama juga pendukung adalah Pocopit Pocopit itu istilahnya sabut kelapa Gula dan peralatan Kita akan mulai Pertama adalah Mengisi botol dengan setengah liter dulu Ini dibantu oleh Pak Aris Sambil mengisi botol saya akan mengiris kulit pisangnya Untuk satu botol cukup lima Lima saja kulit pisangnya Satu, dua, tiga, empat, lima Kita potong sehalut mungkin Semakin halut, semakin cepat terureng Nanti kita manfaatkan kulit pisang yang sudah dibuang Setelahnya limbah menjadi berkas Super K adalah pupuk pengganti KCL kalau kimianya Ini pada tanaman-tanaman yang berbuah dan berumbi Sangat cocok sekali kita gunakan Nanti kita akan lihat Penggunaan Super K di tanaman bawang merah Yang mulai masuk ke generatif Kita masukkan kohe Kambing Kohe kambing kita masukkan Kemudian kita masukkan kokopit atau sakut kelapa Terima kasih telah menonton Kemudian gula Kemudian kita masukkan setengah liter lagi Mikro tempe Jangan lupa, kutubnya kita lupa Kita lupa Satu bisa berbelajar Terima kasih telah menonton Terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih